Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Suprono disini Pada hari ini kita akan membahas tentang logistik marketing Dan ikuti terus video dari Pak Suprono Karena banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari Baik itu tentang logistik maupun tentang persediaan Ataupun materi-materi yang lain yang berhubungan dengan ekonomi Sebelum kita membahas ke marketing logistik Kita akan berbicara terlebih dahulu Yaitu tentang marketing Marketing adalah Suatu cara mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan Yang merupakan target sasaran Serta mengelola Bagaimana Kebutuhan dan keinginan tersebut Dapat dipenuhi Melalui kegiatan yang namanya Penjualan Serta jasa Pemasaran Juga harus Bisa mencapai Tujuan Dari perusahaan Yaitu Meraih keuntungan Ini sesuatu kegiatan Yang Gampang-gampang sulit Jadi disini Di satu sisi kita Memenuhi Keinginan dan kebutuhan pelanggan Sehingga nantinya pelanggan itu merasa puas Di satu sisi Marketing Dituntut untuk Meningkatkan Keuntungan dari Perusahaan Marketing atau logistik manajemen konsep Di dalam marketing atau logistik manajemen konsep Di dalam rangka memenuhi kebutuhan Konsumen Sehingga nanti konsumen itu Menjadi puas Disini Selain Kita Melihat Atas kebutuhan perusahaan Kebutuhan perusahaan itu adalah Laba Bagaimana Memaksimalkan Laba Secara jangka panjang Serta meminimalkan biaya Tetapi kita juga harus Memuaskan pelanggan Maka Di dalam konsep manajemen logistik Nanti dibutuhkan yang namanya Strategi persediaan Disini ada Peramalan Persediaan Kemudian ada Dasar-dasar dari penyimpanan Yaitu penyimpanan yang paling aman Kemudian ada kebijakan persediaan Lalu kebijakan masalah pembelian Serta skedulnya Serta Kebijakan masalah penyimpanannya Nah disini Nanti dicari alternatif yang Biayanya paling Murah Selain itu juga Selain itu juga Kita harus melihat juga Masalah Strategi transportasinya Transportasi yang Paling mendasar itu apa Kemudian Kebijakan transportasi tersebut Seperti apa Strategi lokasi juga Ini harus juga Dilihat Lokasinya itu nanti Seperti apa Jaringan Lokasinya seperti apa Dan nanti perencana Harus seperti apa Nah ini harus diintegrasikan Dengan kegiatan pemasaran Yang disebut dengan 4P Mulai dari produk Price Place Dan Promosi Ini Nanti diintegrasikan ke sana Bagaimana nanti Pemasaran Untuk meraih ini Nanti sambil melihat Kebijakan transportasi Kemudian Inventory Dan kebutuhan dari Perusahaan Hubungan logistik Dengan Marketing dan Produksi Nah Hubungan logistik Marketing Dan Produksi Kegiatan Produksi ini Yang terdiri dari Kegiatan Quality Control Kemudian Schedule Produksinya Equipment Kemudian ada Perencanaan Kapasitas Ini nanti Menghasilkan Perencanaan Perencanaan Dari Lokasi Kemudian Pembelian Lalu Schedule Produksi Ini menjadi Bagian Awal Dari Kegiatan Yang namanya Logistik Dengan Ditopang Kegiatan Seperti Transportasi Kemudian Persediaan Proses Order Dan Pengendalian Material Maka Logistik Nanti Akan Menghasilkan Kegiatan Kegiatan Berubah Pelayanan Pelanggan Penentuan Harga Lalu Ada Kemasan Lokasi Retail Yang merupakan Ini Bagian Awal Dari Kegiatan Marketing Yang terdiri Dari Promosi Research Marketing Kemudian Produk MIG Serta Salesforce Management Ini Kegiatan Dari Proses Produksi Sampai Marketing Ini Ini disebut Sebagai Internal Subly Chain Hubungan Logistik Dengan Marketing Kegiatan Logistik Yang terdiri Inventory Lot Quantity Kemudian Ada Proses Order Kemudian Ada Gudang Transportasi Dan Tingkatan Tingkatan Pelayanan Kepada Pelanggan Ini Nanti Diintegrasikan Dengan Kegiatan Marketing Yang terdiri Dari 4P Price Product Place Dan Promotion Dimana Nanti Logistik Disini Akan Berusaha Meminimalkan Biaya Yang nantinya Akan Dibabankan Kepada Konsumen Yang harapannya Dengan Meminimalkan Biaya Ini Nantinya Akan Mengurangi Harga Yang nantinya Agus Ditanggung oleh Konsumen Sehingga Harganya Lebih Kompetitif Harapannya Dengan harga Yang lebih Kompetitif Itu nanti Bisa Memaksimalkan Keuntungan Secara Jangka Panjang Keseimbangan Biaya Pelayanan Pelanggan Nah Dalam Pelayanan Pelanggan Ini Ini Harus Ada Keseimbangan Biaya Logistik Kegiatan Logistik Yang tadi Terdiri Transportasi Kemudian Proses Order Kemudian Ada Proses Stock Material Handling Kemudian Ada Warehouse Atau Kuda Inventory Ini Biaya Yang Dihasilkan Dalam Kegiatan Logistik Ini Tidak Boleh Lebih Besar Daripada Kegiatan Ketika Kita Melayani Pelanggan Nah Ini Harus Balance Harus Balance Ini Harus Balance Kalau Biaya Di Logistik Ini Terlalu Besar Maka Disini Pelayanan Kepada Pelanggan Kita Juga Tidak Bisa Optimal Kalau Disini Misalkan Ini Biayanya Sudah Bisa Tetapi Prosesnya Lama Ini Akan Ketemu Namanya Waktu Pelanggan Ini Dia Akan Merasa Puas Ketika Barang Yang Diinginkan Itu Tepat Pada Waktu Dia Membutuhkan Maka Perlu Adanya Juga Proses Komunikasi Yang Harus Dibangun Antara Logistik Dan Pelanggan Sehingga Nanti Ini Bisa Selalu Balance Marketing Logistik Dan Supply Chain Management Penekanan Yang Paling Besar Atas Kegiatan Ini Adalah Yang Pertama Perusahaan Dapat Memperoleh Keunggulan Kompetitif Ketika Kegiatan Logistik Dapat Menghasilkan Layanan Yang Lebih Baik Atau Harga Yang Minimal Nah Perusahaan Di sini Unggul Kalau Logistik Lebih Baik Bagaimana Logistik Lebih Baik Bisa Mengantarkan Barang Tepat Pada Waktunya Kemudian Bisa Memuaskan Pelanggan Harganya Murah Ini Adalah Logistik Yang Baik Logistik Yang Baik Ini Nanti Bisa Menciptakan Kompetitif Advantage Atau Keunggulan Kompetitif Barangnya Bagus Tapi Proses Sampai Ke Pelanggannya Lama Ini Juga Menjadikan Tidak Memiliki Keunggulan Kompetitif Kemudian Improve Logistik Sehingga Nantinya Dengan Improve Logistik Ini Bisa Menurunkan Biaya Improve Logistik Seperti Apa Misalkan Di Dalam Logistik Tersebut Biasanya Cuma Barang Datang Dari Supplier Kemudian Langsung Angkut Nah Ini Tidak Barang Datang Dari Supplier Dikemas Sehingga Nanti Bisa Tahan Lama Kemudian Baru Dikirim Ke Konsumen Nah Ini Ini Adalah Contoh Improve Logistik Nah Improve Logistik Yang Dengan Biaya Yang Sangat Murah Ini Biasanya Nanti Berbasis Teknologi Kemudian Peningkatan Variasi Produk Peningkatan Variasi Produk Ini Dapat Menciptakan Jadi Variasi Produk Ini Nantinya Dapat Menciptakan Improfil Kebutuhan Dari Improvisasi Logistik Management Manajemen Jadi Nantinya Bisa Bisa Meningkatkan Ini Jadi Improvisasi Logistik Manajemen Nah Alhasil Nanti Logistik Yang Dilakukan Ini Menjadi Lebih Baik Kenapa Variasi Produk Bisa Meningkatkan Improvisasi Logistik Manajemen Kalau Barangnya Itu Cuma Satu Macam Yang Ditangani Maka Kegiatan Logistik Yang ada Ini Nanti Akan Cenderung Monoton Nah Monoton Ini Ketika Nanti Ada Order Yang Baru Biasanya Perusahaan Logistik Tersebut Kurang Siap Ketika Kurang Siap Maka Akan Prosesnya Menjadi Lama Yang Berikutnya Adalah Dengan Improvement Dalam Hal Teknologi Informasi Sekarang Ini Mulai Dikembangkan Era Teknologi Informasi 4.0 Ini Mulai Dikembangkan Semua Serba Teknologi Maka Salah Satunya Di Dalam Penanganan Logistik Ini Juga Menggunakan Teknologi Teknologi Ini Nanti Bisa Menyingkat Proses Dari Kegiatan Logistik Yang Ada Contoh Proses Packing Atau Pengemasan Kalau Tidak Pakai Teknologi Mungkin Satu Barang Membutuhkan Waktu Sekian Jam Tetapi Dengan Teknologi Itu Bisa Jadi Satu Jam Sekian Ratus Atau Bahkan Sekian Ribu Produk Yang Bisa Dikemas Nah Nantinya Logistik Ini Nanti Secara Tidak Langsung Akan Mempengaruhi Lingkungan Dan Lingkungan Perusahaan Bagaimana Ini Bisa Mempengaruhi Lingkungan Jelas Tadi Contohnya Kalau Tidak Pakai Teknologi Proses Pengemasan Mungkin Satu Jam Ini Cuma Cuma Bisa Mengemas Beberapa Tetapi Dengan Teknologi Informasi Ini Satu Jam Bisa Sampai Ribuan Nah Tentunya Ini Akan Mengurangi Tenaga Kerja Dan Juga Mengurangi Sisa Sisa Dari Proses Pengemasan Ini Jelas Akan Memengaruhi Lingkungan Di Perusahaan Perencanaan Logistik Dan Marketing Input Kegiatan Kegiatan Ini Menjadi Kunci Utama Untuk Perencanaan Logistik Ini Karena Disini Nantinya Ini Antara Marketing Dan Logistik Ini Berkaitan Rat Ini Kunci Utama Dari Kegiatan Logistik Bagaimana Kau bisa Menjadi Kunci Utama Misalkan Hasil Marketing Research Hasil Marketing Research Disitu Tujuan Daerah Tujuan Adalah Tidak Memiliki Jalan Darat Dan Tidak Memiliki Untuk Bandara Maka Kegiatan Logistik Satu-satunya Harus Menggunakan Moda Transportasi Air Ini Salah Satunya Contohnya Seperti Itu Kemudian Kebijakan Yang terkait Dengan 4P 4P Price Price Product Price Promotion Ini Jadi Ada Product Kemudian Ada Layanan Kemudian Harga Promosi Ini Memiliki Dampak Dampak Yang Sangat Erat Sangat Mendalam Terhadap Kegiatan Logistik Harga Di pasar Seperti Apa Misalkan Harganya Satu Unit Barang Harganya 10.000 Maka Kalau Biaya Logistiknya Ini Sampai Di atas 10.000 Jelas Ini Tidak Marketable Kita Misalkan Disini Adalah Volume Penjualan Yang Direncanakan Per Bulan Volume Penjualan Yang Direncanakan Per Bulan Ini Juga Berdampak Kepada Logistik Per Bulan Dia Merencanakan Volume Penjualan Berapa Satu Container Satu Container Yang Berapa Fit Besarnya Ini Akan Mempengaruhi Kegiatan Logistik Kemudian Produknya Produknya Berhubungan Dengan Pengenalan Produk Misalkan Nah Disini Kegiatan Logistik Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Sebagai Akses Pengenalan Produk Produknya Ini Nanti Modalnya Produk Yang Seperti Apa Produk Yang Digemari Oleh Masyarakat Tropis Berarti Produk Yang Harus Tahan Panas Nah Ini Nanti Berpengaruh Pada Logistiknya Marketing Logistik Dan Supply Chain Management Di dalam Kegiatan Marketing Logistik Dan Supply Chain Management Ini Nanti Ada Dua Kegiatan Yaitu Yang Namanya Warehousing Atau Gudang Dan Inventory Atau Persediaan Berbicara Gudang Disini Nanti Akan Berbicara Bagaimana Tipe Dari Barang Tersebut Apa Tipenya Kemudian Dimana Berapa Banyak Kemudian Tapasitas Dari Gudang Kemudian Distribusi Ke Konsumennya Ini Berbicara Gudang Itu Seperti Itu Kadang Gudangnya Harus Jauh Dari Konsumen Karena Misalkan Distribusinya Ke Konsumen Itu Lancar Semua Moda Transportasi Ada Atau Mungkin Gudangnya Harus Dekat Dengan Konsumen Karena Moda Transportasinya Cuma Satu Lalu Berbicara Masalah Manajemen Persediaan Ini Berkaitan Arat Dengan Banyak Sedikitnya Persediaan Nah Ini Kalau Persediaannya Sedikit Maka Tidak Membutuhkan Gudang Kalau Persediaannya Banyak Gudangnya Nanti Harus Seberapa Besar Lalu Berhubungan Dengan Sistem Logistik Yang Namanya Just In Time Jadi Yang Namanya Kegiatan Logistik Itu Kunci Suksesnya Dia Harus Bisa Sampai Ke Pelanggan Tepat Pada Waktunya Makanya Ketika Tidak Sesuai Dengan Waktunya Nilai Dari Barang Tersebut Akan Turun Ini Perlu Diberhatikan Sekali Kemudian Dengan Teknologi Teknologi Dalam Kegiatan Persediaan Ini Sering Disebut Dengan RFID Atau Sering Disebut Dengan Smart Tech Teknologi Dimana Disini Nanti Teknologinya Akan Bisa Mengelola Persediaan Yang Ada Nah Sekarang Berbicara Alternatif Transportnya Transport Tadi Berbicara Dari Yang Di Depan Tadi Bagaimana Hasil Dari Kegiatan Marketing Tersebut Bisa Tidak Hanya Dilalui Dengan Truck Atau Harus Dengan Kereta Atau Harus Dengan Moda Transportasi Air Atau Dengan Moda Transportasi Udara Atau Intermoda Jadi Intermoda Semuanya Bisa Dilakukan Salah Satunya Dengan Truck Truck Besar Seperti Ini Ini Dengan Intermoda Nah Nanti Alternatif Yang Sesuai Dengan Kegiatan Marketing Logistik Nah Ini Sebagai Contoh Sebagai Contoh Yaitu Perusahaan Yang Besar Di Dunia Yaitu Intel Intel Telah Mendefinisikan Ada 6 Cara Yang Menunjukkan Bagaimana Logistik Mendukung Strategi Perusahaan Yang Pertama Disini Adalah Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Dan Mengurangi Persediaan Sebagai Akibat Dari Waktu Pengiriman Yang Andal Proses Pengiriman Yang Andal Ini Akan Mengurangi Persediaan Nah Ini Dari Waktu Pengiriman Pengiriman Cepat Maka Mengurangi Persediaan Yang Ada Gudangnya Juga Tidak Terlalu Besar Karena Proses Pengirimannya Cepat Yang Kedua Adalah Bagaimana Caranya Menunjukkan Logistik Ini Bisa Mendukung Strategi Perusahaan Intel Disini Menyebutkan Bahwa Peningkatan Margin Dan Peningkatan Layanan Pelanggan Jadi Dengan Adanya Logistik Ini Yang Tadi Itu Bisa Mengurangi Waktu Waktu Distribusinya Ini Meningkatkan Laba Dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Pelanggan Ini Labanya Itu Bisa Meningkat Lalu Yang Ketiga Mengurangi Tingkat Persediaan Melalui Siklus Waktu Yang Singkat Barang Masuk Tidak Terlalu Lama Keluar Ini Kan Jelas Inventory Level Atau Tingkatan Persediaannya Menjadi Rendah Kalau Ini Rendah Maka Biaya Persediaan Juga Rendah Biaya Persediaan Rendah Keuntungan Bisa Maksimal Peningkatan Peningkatan Keuntungan Pemasaran Dari Siklus Pemasaran Yang Konsisten Dan Lebih Pendek Dengan Adanya Logistik Ini Siklus Pemasaran Ini Menjadi Pendek Menjadi Pendek Dan Lebih Konsisten Kenapa Lebih Konsisten Jadi Proses Produksi Itu Boleh Dikatakan Tidak Ada Hentinya Material Masuk Proses Keluar Material Masuk Proses Keluar Ini Prosesnya Cepat Sekali Lalu Pemasaran Juga Lebih Pendek Lebih Singkat Pasokan Bahan Masuk Tidak Terputus Pasokan Bahan Masuk Tidak Terputus Terus Selalu Ada Proses Produksinya Jalan Terus Karena Pasarnya Terus Merespon Ini Karena Menggunakan Kegiatan Logistik Mengurangi Total Biaya Dengan Memasukkan Logistik Kedalam Proses Perencanaan Perusahaan Nah Dengan Logistik Nanti Dimasukkan Dalam Proses Perencanaan Perusahaan Maka Ini Akan Mengulangi Biaya Biaya Yang Seharusnya Tidak Keluar Menjadi Tidak Keluar Baik Untuk Untuk Materi Kali Ini Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kalan Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Ketemu Pada Video Selanjutnya Terima selamat menikmati